Hai wiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Alpin motor baiklah langsung saja di depan saya disini ada satu buah part yaitu one way motor Mio Mio nya ya ini one way motor Mio Mio J Soul GT ini sama dimana disini permasalahannya di baut ini baut tiga yang tiga ini patah nah ya baut yang tiga ini patah jadi gimana caranya supaya baut ini kena dan tidak merusak ke bagian ratnya ya karena ini adalah rat 10 ya mudah-mudahan biasanya kalau yang ori baut bawaannya baut bawaan unit yang ori biasanya ini tidak terlalu kencang ya mudah ya karena cenderung bautnya itu bajak ya jadi tidak melekat nempel ke bagian dan ratnya ya mur dan rat itu sangat presisi jadi kalau untuk yang ori biasanya mudah jadi pertama ya kita semprot dulu menggunakan WD kita semprot menggunakan WD kita diamkan beberapa menit biar si cairan WD itu masuk ke seluruh bau derat di bau di yang patah tersebut ya kita diamkan beberapa menit mungkin videonya saya jadah dulu karena kalau men di biarkan videonya berjalan nanti durasinya panjang jadi kita jadah dulu baiklah untuk di bagian WD ya barangkali ini sudah menyerap ke bagian derat-deratnya ke bagian derat-derat apa selah-selah derat baut patah ini ya kemungkinan sudah menyerap lanjut kita proses pembukaan mudah-mudahan ini mudah nah disini ini tidak goyang tapi yang ini ini goyang longgar nah bisa teman-teman lihat ya ini goyang dan yang ini juga goyang yang dua ini menandakan bahwa tidak ada kelingketan ya tidak lengket antara derat dan baut kalau yang ini ini tidak gerak tidak ada goyang menandakan yang ini lengket ya tapi untuk pembukaan ini kita goyang-goyang seperti ini ini susah ya tidak lepas biasanya kalau kebetulan sekali kalau mudah kita digoyang-goyang kini ini akan keluar karena disini ya di ujung belakang ya disini ada pen dipen ya deratnya dipen jadi ujungnya nah misalkan ini di ujungnya di ujungnya dipen jadi tidak bisa keluar kesini tapi keluarnya harus kesana ya nah ini ujungnya di drip jadi tidak bisa keluar kesini paling bisa keluar kesana ya baiklah langsung saja kita praktekkan kita bor nah posisikan seperti ini kita butuh bantuan ragum kita kita coba yang ini dulu satu ya kita gunakan matabor yang ukuran kecil yang 3 mili ya jadi lebih kecil dari derat ini sendiri ya lebih kecil dari baut 10 nantinya tidak merusak ke bagian derat ini biasanya kalau mudah dia akan terdorong ya si baut akan terdorong ke bawah setiap ok selamat menikmati 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 jadi ini sudah terderat ulang lagi ya bisa teman-teman lihat di bagian ratnya selamat menikmati 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 lepas ya kena getaran mesin si baut ini biasanya lepas kalau tidak di drip di bagian belakangnya di ujung baut ya baiklah mudah-mudahan bermanfaat jika bermanfaat silahkan share like comment dan subscribe Assalamualaikum